Vlog day guys, aku lagi staycation di rumah strawberry Jadi kalo kalian yang lagi berencana mau liburan kesini Jangan skip video aku, emang panjang banget sih 10 menitan, tapi kalian pasti bakalan puas Liat experience aku selama staycation disini Karena videonya banyak, jadi aku bagi beberapa part Enjoy my vlog Pagi-pagi udah sampe disini Segar banget Karena aku nyampe-nya tuh kepagian banget Jadi hotelnya belum operasional So aku keliling dulu Tapi kalian gak usah khawatir guys Karena disini tuh banyak banget sehan dan bangku Jadi kalaupun kalian dateng lebih awal Sebelum check-innya, kalian bisa tetap enjoy dan nyaman nunggu disini Destinasi kesini ya temanya pastinya liburan keluarga Apalagi kalian yang punya bocil Udah pasti nyaman karena disini ada playground Flying fox, kolam renang Terus ada fitnessnya juga buat orang dewasa Pastinya ada kebun stroberi yang luas banget Biasalah guys, kamu pucat wajib nalis Yaudah lah ya guys, ini gak bisa disekip sama aku Karena emang wajib banget Kalau kebutuhan buat di depan kamera Ya harus lebih cerah gitu kan Jadi aku pake alis dulu sama lipen gitu Sambil aku make up-an Jadi aku tuh nunggunya di lobby Yang memang sekalian bisa order makanan Karena disini ada restonya juga Jadi ya aku sembarin pesen makanan guys Sebetulnya ini tuh bukan resto Tapi lebih ke kitchen Karena ya jam 8 udah buka Jadi aku udah bisa order guys Nah yang ini lipstick yang selalu aku bawa-bawa kemana-mana Karena sekali pake dan dikit aja tuh Udah langsung bikin bibir tuh warnanya cerah banget Terakhir ini item wajib juga yang ada di tas aku Dan selalu aku bawa kemanapun Karena simple, gampang pakenya Dan bisa di reapply Sunscreen Jadi gitu aja make up aku Cuma 3 item Eyebrow Lipton Dan sunscreen Lihat no white cast at all Habis make up-an Aku siap buat metik strawberry Karena masih lama banget nunggunya Jadi yaudah Kita langsung aja petik buah Gede-gede banget ini pak coy kan ya Ya ampun gede banget ini Aku berasa nolra sih guys Karena kayak orang gak pernah liat pak coy segede gini Padahal dulu aku juga pernah berkebun Dan nanam sayuran Karena aku tuh dari bawah Dari lobby Mau ke kebun strawberry itu kan ke atas Nah ini tuh aku ngelewatin beberapa tangga Yang aksesnya itu ke joglo-joglo gitu guys Nah disini tuh setiap joglonya tuh ada Kayak tamannya gitu Sama leseh-lesehannya Jadi bisa istirahat disitu Ini udah sampai di pintu masuk farmhouse strawberry-nya guys Tapi sebelum kita metik Nanti kita dikasih tau Apa aja yang boleh dan gak boleh dilakuin Selama kita panen strawberry Sebelum masuk ke area kebunnya Kita dikasih keranjang sama gunting Untuk panen Terus aku dikasih tau Peraturannya Kita tuh gak boleh makan buah strawberry Langsung di kebun ya guys Wajib ditimbang dan dibayar dulu Baru boleh dimakan Sebagai pelaku yang pernah menjalani urban farming gitu kan Pesan pertamanya aku ngeliat kebun strawberry Ini segini luasnya tuh kayak keren gitu guys Hanya klien-klien yang hobi berkebun Pasti relate sama suasana yang kayak gini ya guys Buat kita-kita yang hobi berkebun Ngeliat lahan seluas ini Tanemannya strawberry semua itu kayak dream big Apalagi kayak kita tuh ngarepin banget kan Bisa menanam strawberry sendiri Sumpah sih aku tuh bener-bener seneng banget Liburan kesini Karena tuh aku ngerasa kayak Ini kebun-bunyaku sendiri Gitu loh guys Karena aku emang staycation disini Jadi untuk akses masuk kesini udah free Tinggal nanti dikenain charge Kalau udah panen buahnya aja Itu 10 ribu per 100 gram Tuh ini satu pot ini Ada satu Untungnya aku pas kesini itu Pas masih musim panas Jadi emang lagi cakep-cakepnya guys Nah kalau kalian ada tujuan kesini Pastiin kalian ada di musim panas Supaya kalau kalian kesini Kalian petik buahnya tuh Bener-bener lagi cakep banget Guys aku baru nyampe Karena masih nunggu Gue check-in Jadi aku mau petik strawberry dulu Pokoknya judulnya Aku mau petik strawberry guys Kesampean juga akhirnya Terus ini kayak aku liat tuh Lagi banyak buahnya gitu Udah Sekarang aku petik dulu ya Mana sini keranjangnya Aku gak tau ini luas lahannya tuh berapa guys Yang pasti besar banget Dan luas banget Pokoknya kalian ikutin aja vlog aku Yang berpart-part ini Ya aku pos-posin metik strawberry Jadi kalian yang nonton bisa ngerasain juga Gimana rasanya metik strawberry Ini juga gede Tuh gede banget ya ampun Komop aku excited banget kan Tuh Ini aku dong Gak boleh Gak boleh dimakan Timbang dulu Ini lucu banget ya Bentuknya dia tidak Normal tapi lucu gitu tuh Mana lagi Kita cari yang gede Yang gede mana Ini 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 Gede banget ini Tuh Lucu-lucu ini Ini gede-gede banget tuh Tuh guys Gede-gede banget ini Oh iya guys Disini tuh enaknya Kalo kita panen tengah hari pun Gak bakalan kepanasan Karena ada paranetnya Ya buat kalian yang tim anti hot hot Jadi ya kalian ngerasain sendiri lah ya Gimana enjoynya aku berpanen disini Ini merah banget nih Ini merah banget Gede banget Gede banget Gila berapa banyak ini udah Ayo mana lagi Kita cari yang gede Ini Karena di Jakarta Gak bisa nana strawberry Jadi Gede banget Sini Mana ihon Ini Ini gede banget Gede banget Gede banget sumpah Gede banget Udah hijau-hijau nya udah keluar ya Gapapa itu merah banget Yeay Sini Udah banyak banget Ini asli pilihan gede-gede semuanya Selain buahnya lagi gede-gede banget Terus ini tuh merah-merah semua guys Bagus-bagus banget Jadi kalo kalian mau petik Panen buah strawberry Menurut aku wajib Di musim panas Gede-gede banget ini parah Ini gede banget sih Tuh Tuh Nah Gede banget guys Ya jadi segini aja Aku panennya Di hari pertama Karena emang masih Intep ya Jadi masih ada hari besok Ya kita panen lagi besoknya guys Aku mau cobain Strawberry yang baru aku petik Tadi ya guys Manis banget sumpah Segini 300 gram Nah ini Aku habis cuci Jadi di sebelahnya ini ada kran Terus aku cuci dulu Gede-gede banget sumpah Gila Segar banget sumpah Wuhh Stroberinya Merah banget Gede-gede banget lagi kan Nih Wuhh Wuhh Bangis banget sumpah Ulet Manis uletnya juga Dada-dada tadi pagi Konceng Ntar ada Lagi Nopi Komok aku auto mencurigai guys Takut ada ulet lagi Steel kamarnya lanjut di part 2 Ya guys Pada Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax